Tuh Oke yang ini ya Pake yang warna ungu Gue coba makan ya Potato skin fries Oke guys, jadi hari ini gue lagi ada di jalanan Pasmansir kalau nggak salah Tepatnya di sebelah sana, baru banget buka Tempat makan burger yang dimiliki salah satu selebgram terkenal di Indonesia Namanya Burger Bar Itu punyanya hanya Geraldine Karena ini deket banget sama tempat tinggal gue Jadi nggak ada salahnya, gue pengen nyoba Mau tau kayak apa, kita langsung aja ke sana dan kita review yuk Ini dia Burger Bar, punyanya hanya Geraldine Tempatnya bagus ya dari luar Kita langsung masuk ke dalam dan kita pesen makanannya Oke guys, jadi ini gue udah pesen beberapa menu di Burger Bar ini Ini gue udah pesen 3 burger Ada patty melt burger Terus ada fish fillet burger Sama fried chicken burger Tapi yang recommended katanya adalah patty melt burger Ini harga normalnya itu 60 ribu 60 ribu untuk burger sebesar ini Nih, sebesar ini patty melt burger Dan ini isinya ada cheese stuff with patty Bannya pickle sama barbecue sauce doang sih Kita buka aja yuk Tuh Oh, dia pakai mozzarella gitu ya Kelihatan nih dagingnya lumayan tebal Kita coba ya Jadi menurut gue ini bahannya oke, lembut Patty-nya lumayan tebal Menurut gue pickles-nya juga kurang apa ya Kurang tasty gitu Tapi untuk tingkat kematangan patty-nya oke Masih juicy gitu di mulut Dan not bad sih sebenarnya Mungkin biar tasty dikasih saus sambal Cuman kan anggapannya kalau pakai saus sambal kan gimana gitu Not bad sih sebenarnya Cuman kurang tasty aja menurut gue Dan ini dia 60 ribu Cuman dapet burger Belum dapet side dish ya Side dishnya kalian harus beli lagi Burger yang kedua Ini fish fillet burger Fish fillet burger harganya 40 ribu Jadi ini dalamnya kayak ada semacam mustard ya Atau mayo gitu Terus ada pickles Tuh pickles Dan ikannya itu digoreng tepung gitu Kita coba yuk Ini percampuran antara lembutnya bun Sama garingnya Tepung di fish ini enak sih Tadi gue baca dia pakai ikan maramundi ya Nah ini yang gue maksud Tadi kenapa gue bilang hambar Karena tadi yang di fatty melt itu Pickles-nya itu rasanya cuman manis doang Kalau ini Pickles-nya ini ada rasa asamnya Jadi rasanya tuh tasty Seharusnya ini dia pakai pickles-nya disini sih Jadi lebih berasa tasty Dan yang terakhir Ini adalah Keliatan ya Uh besar Ini fried chicken burger Harganya 45 ribu Dan dia juga pakai pickles-nya Juga pakai yang ini ya Pakai yang warna ungu Aku coba makan ya Ini ayam gorengnya sendiri Tapi yang di dalam ini sebenarnya sudah ada sedikit rasa pedas sih Tepungnya garing Dan tingkat kematangannya juga oke Ayamnya ini tidak kebanyakan tepung juga Nah ini dari ketiga burger ini Secara rasa sih menurut gue not bad Tapi nothing special Gimana ya Nggak ada alasan gue untuk balik lagi ke sini gitu Enak rasanya oke not bad Cuman nothing special aja gitu Oke dua side dish yang udah gue pesen Ini ada chicken wings Sama potato skin fries Ini potato skin fries-nya gitu Jadi kulit kentang digoreng sama dia Terus dipakein saus apa ini gue gak tau Kita cobain potato skin fries Yang gue rasa ini kayak barbecue sauce gitu Enak ini Ini harganya 18 ribu Murah banget sih kalau yang ini Cuman side dish Gue bingung ya Ini baru buka Sekelas Anya Geraldine Gue dateng gue pikir bakal rame Ternyata gak gitu rame Gue gak tau apa yang salah Dan ini chicken wings Harganya 36 ribu Dia pake house buffalo sauce gitu Komet gitu ya dia katanya Saus-saus disini Gue coba ya Sausnya rasanya nanggung Jadi pedas kagak Manis kagak Asam kagak Tapi untuk ayamnya Garing sih Dan ayamnya kurang burih Kurang seasoning gue rasa Jadi begitulah Review gue tentang burger bar ini Punyanya si Anya Geraldine Gue udah nyobain 3 burger Tadi Yang beef 1 Yang ayam 1 Yang fish 1 Menurut gue dari ketiga itu Gue paling suka yang fish Lebih tasty Dan Lebih oke menurut gue Kalau yang ini Gue kurang masuk sama yang ini Karena emang Kurang tasty aja Dan untuk side dishnya gue suka banget sama yang In chicken ini Ini enak banget Harganya juga murah lagi Yaudah Sekian dulu review gue kali ini Kalau kalian yang mau coba Ntar alamat lebih lengkap Di kolom deskripsi nya Dan sukses terus buat Anya Geraldine Semoga bisa diperbaikin ke depannya Kalau ada kata-kata salah mohon maaf Follow instagram gue Anak Diti Kuliner Dan subscribe channel Anak Kuliner Dan akhir kata jangan lupa makan Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax